Atas serangan dari Vietnam, Harry Irianto Purniawan masuknya Masih Purniawan Masih ada Ong Syari Lubis Terlalu tajam tadi umpan Ong Syari Lubis Masuknya kepada Purniawan Mungkin kibau Masuknya kepada Lee Hukuk tetapi gagal Serangan datang dari Vietnam Untuk sementara serangan dari Vietnam ini bisa dihalau oleh Atas Teguari Menurutkan penonton penjuri pertama bagi Vietnam juga dilakukan Kibau Purnia Sandi terbang untuk memetik bola Kita saksikan dalam tayangan lambat Dimana serangan Vietnam tadi cukup berbahaya Tetapi Purnia Sandi dengan cukup tangkas memetik bola di udara Perubahan kedudukan Serangan dari Indonesia Gagal kembali kali ini Purniawan Harry Irianto Agung Setiabudi Masih Agung Lakukan tendangan langsung Agung Masih jauh dari bidang sasaran Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Fahri Hussaini Ini merupakan tendangan penjuru kedua Sudah dilakukan Kurang akurat tadi tendangan penjuru dari Fahri Hussaini Masih para pemimpinan Masih para pemimpinan Ada gol Saat ini Lepaskan tendangan tadi Si Harry Irianto Tetapi masih menyamping di sebelah kanan Gawang Vietnam Ada Purniawan Widodo yang dituju Kepada Purniawan Kepada Purniawan kembali Fahri Hussaini Masih Fahri Ancari Widis Masih belum tepat ke bidang sasaran Tendangan yang dilepaskan oleh Ancari Widis tadi Nomor punggung 16 Pemain asal klub Pelita Jaya Berusia 25 tahun Kita saksikan dalam tayangan lambat Atas serangan dari Vietnam Harry Irianto Purniawan masuknya Masih Purniawan Terjadi duel tadi Antara Purniawan dengan pemain nomor 17 Yaitu Lepaskan Belum merubah kedudukan Ini adalah Purniawan di Irianto Kita saksikan dalam tayangan lambat Bagaimana Purniawan mencoba Dan berisak keras untuk Mengambil kesempatan ini Nampaknya kedua kesebelasan Terlalu cepat kehilangan bola Ancari Widis Nah Purniawan masuknya Tetapi Purniawan terjatuh Kita tunggu saja apa keputusan Rasid Jimkan Rusami Fahri Hussaini Masih berhasil Dipik oleh Penjaga Gawang Nguyen Van Kuang Tendangan pisang dari Fahri Hussaini tadi Sehingga belum merubah kedudukan Masih tetap kosong-kosong Kita saksikan dalam tayangan lambat Bagaimana Fahri Melepaskan tendangan Cukup bagus Tetapi Pegang-gagaman Nguyen Van Kuang Masih bisa menti bola Gibao Cukup bertanggung Terjadi pelanggaran mungkin Kita saksikan Ini adalah supporter Vietnam Penyerang andanan dari kesebelasan Vietnam Kita saksikan dalam tayangan lambat Terjadinya pelanggaran tadi Gibao Cukup berbahaya Hampir saja mitra olahragaan TV Pemain nomor 9 Yaitu Hun Kuang Hampir saja Menggetarkan gawang kurnia sandi Kita saksikan Suwandi HS Membantu serangan Masih Suwandi Ya kartu kuning Kartu kuning Diberikan Kepada pemain Vietnam Pelan saja Ansari Langsung tadi Melakukan tendangan Eri Irianto Yang terbukti Pendangan jarak jauhnya Sudah menghasilkan beberapa gol Tendangan bebas untuk Indonesia Fahri tadi Ada Aji Masih Aji lakukan Tendangan langsung Aji Masih belum tepat pada bidang sasaran Kapten kesebelasan Aji Santoso Pemain termahal Indonesia Dibeli dari klub Arema Malang Oleh Persebaya Surabaya Senilai 40 juta rupiah Kita saksikan dalam tayang ulang Aji Santoso akan melakukan lemparan ke dalam Kurniawan maksudnya Masih Kurniawan Tendangan langsung Jadi Kurniawan Masih belum tepat pada bidang sasaran Menyamping di sebelah kiri Gawang Wuyen Pan Kuong Sehingga belum merubah kedudukan Sebagaimana kita saksikan dalam tayang ulang Kurniawan Langsung melakukan tendangan Serangan dari Vietnam kini Wuyen Kibao Langsung Ditangkap oleh Penjaga Gawang Kurnia Sandi Serangan kembali dari Indonesia Eri Irianto Kapten kesebelasan Aji Santoso Fahri Usaini yang dituju Kurniawan Langsung melakukan tendangan tadi Kurniawan Masih Belum tepat pada bidang sasaran Kita saksikan Kurniawan melakukan Tendangan tadi Nomor 20 Kita saksikan Duel perebutan Bola tadi Eri Irianto Aples Tecuari Masih Aples Lentikan tembakan Langsung Aples Lagi-lagi masih Melambung Di atas Mister Gawang Yen Pan Kuong Ini adalah Aples Tecuari Pemain yang Memperkuat Pulita Jaya Kelahiran Sentani Jayapura Lemparan ke dalam Dilakukan oleh Kibao Cukup berbahaya Serangan dari Vietnam Masuk 1-0 untuk Vietnam Kemelut tadi terjadi Di depan Gawang Kurnia Sandi Dan berhasil diselesaikan oleh Pemain nomor 5 Ho Hoang Du Teramal dari Pendangan Pemain nomor 9 Yaitu Kuin Kuok Kuang 1-0 Kita saksikan dalam Tayangan lambat Kurnia Sandi Sudah berhasil Memblok Kendangan pertama Tetapi Gawang yang sudah Melompong ini Tentu saja Memudahkan Ngu Yen Hu Untuk Menciptakan Gol Dan Kali ini serangan Dari Indonesia Dalam kedudukan 0-1 Haji Santoso Pemain yang menciptakan Gol Tadi adalah juga Pemain yang juga Membuat gol Ketika Vietnam Melawan Thailand Serangan dari Indonesia Ancari Lubis Membentur Badan Pemain Vietnam Sehingga Menimbulkan Tendangan Penjuru Dan ini merupakan Tendangan Penjuru Ke-6 Bagi Indonesia Di Babak pertama ini Kita saksikan Bagaimana Ancari Lubis Mencoba Melepaskan Tendangan Membentur Badan dari Pemain belakang Vietnam Sehingga Belum merubah Kedudukan Masih tetap 0-1 Indonesia Ketinggalan Untuk sementara Ancari Lubis Ada Masih lepas Masih Belum Beruntung Masih Berhasil Ditahan Oleh Pemain Vietnam Dengan Kepalanya Padahal Penjaga gawang Vietnam Yaitu Nguyen Van Kuong Sudah Tidak berada Di bawah gawangnya Tetapi Apa boleh buat Keberuntungan Ternyata Belum dimiliki oleh Pemain Indonesia Kita saksikan Dalam tayangan lambat Bola lepas tadi Dan Purniawan Masih mampu Mengontrol bola Melepaskan tendangan Pemain Vietnam Yang berbiasa besar Di bawah gawang Nguyen Van Kuong Tadi Masih mampu Menghalau bola Dengan kepala Ya Terjadi Protes Nampaknya tadi Dari Pelatih Vietnam Tetapi Masih Dengan tegas Penjaga gawang Nguyen Van Kuong Nampaknya masih Mengalami Masalah yang Cukup serius Karena sampai saat ini Belum bisa bangun Sayang sekali tadi Pada saat Perjaga gawang Sudah di luar posisi Ketika melakukan Duel Dengan Suwan Di HS Kita saksikan Dalam tayangan Lambat Ya Digotong Keluar lapangan Dan nampaknya Penjaga gawang Vietnam Nguyen Van Kuong Masih mampu Melanjutkan pertandingan Tenangan pendiri bagi Indonesia Sudah dilakukan Penjaga gawang Di bawang Jauh Di atas Mister Penjaga gawang Nguyen Van Kuong Dilakukan oleh Eri Urianto Belum mampu Merubah Kedudukan Masih tertinggal Indonesia 0-1 Belum mampu Yang diciptakan oleh Komai nomor 14 Bullion Budang Ini adalah Eri Urianto Kita doakan Dan kita harapkan Bukan-bukan Para pemain Indonesia Tidak putus asa Dengan Ketinggalan 0-1 Ini Suwandi Suwandi tadi Menghala bola Batang lagi Selanjutnya Ketan Kurnia Sandi Menganggap bola Rumiang Sempurna Terjadi Pergantian Akan terjadi Pergantian Permain Nampaknya Komain nomor 7 Sudah siap-siap Untuk Memasuk ke lapangan Cukup baik Umban-umpan pendek Diteragakan oleh Para pemimpin Vietnam Dihalau oleh Aples Tekuari Yudi Buncahyo Suwandi HS Agung Setia Budi Sekitar Satu menit lagi Pertandingan Bapak pertama Akan berakhir Dibuang saja Tadi oleh Nguyen Mangkuong Kapten Kesebelasan Dari Vietnam Nomor Punggung 15 Terjadi Pergantian Pemain Nomor 7 Masuk Yaitu Dovankai Kita belum tahu Siapa yang diganti Oleh Dovankai Serangan dari Indonesia Lewat Bahasa Indonesia ini Ada Aji Santoso Terlalu dalam Umban Aji Sehingga William Van Quang Langsung terbang Di garam Kompetik Umban Dari Aji Santoso Tadi Tidak Tepat Umban Yang dilepaskan Oleh Robbuk Antoine Bekiri Dari Vietnam Bola Peninggalkan Lapangan Permainan Lempar Dalam Pusyuk Indonesia Agung Setiap Umban Eri Rianto Kembalik Pada Agung Aplai Stekuari Aji Santoso Fahri Usaini Masih Fahri Dalam Umban Fahri Lebih dekat Pada posisi Penyugup Orang Huyen Van Quang Masih Belum Merubah Kedudukan Masih Tetap 1-0 Untuk Vietnam Satu-satu Penyugup Vietnam Tadi Menit Ke-41 Diciptakan Oang Pertandingan Berakhir Di babak Pertama Vietnam Umban 1-0 Lemah Goal Yang Diciptakan Oleh Pemain Nomor Tunggung 14 Bungin Gudang Sindam Rasmi Babak Kedua Sudah Dimulai Aples Tekuari Aji Santoso Pada Indri Anto Maksudnya Gagal Indri Serangan Dari Vietnam Kini Pencipta Gol Tadi Pelanggaran Dilakukan Terhadap Nguyen Gudang Indri Anto Pada Agung Setiabudi Dia Agal Lagi Serangan Indonesia Dibuang Saja Tadi Oleh Kapten Kesebelasan Nguyen Man Kuang Sehingga Jika ingin Memenangkan Pertandingan Pemang Indonesia Harus Dia Serangan dari Vietnam Hampir Saja Dibanding Eri Tampil Ketika Indonesia Melawan Malaysia Ataupun Ketika Melawan Kamboja Melewati Seorang Pemain Kurniawan Indri Anto Kurang Akurat Masih Menyamping Di sebelah Kanan Gawang Vietnam Tenangan Dari Indri Anto Setio Nugruho Tadi Sebagai Menyemang Kita Saksikan Dalam Tayangan Lambat Itu Fuhumbu Kita Saksikan Dalam Tayangan Ulang Mengganjal Keras Ada Eri Rianto Kembali Pada Bima Kurniawannya Dituju Lebih Dekat Pada Posisi Penjaga Gawang Nguyen Pan Kuong Sekalipun Penjarang Kita Indri Anto Tadi Mencoba Untuk Mengejar Bola Serangan Dari Vietnam Kini Cukup Berbahaya Beruntung Kurnia Sani Cepat Keluar Dari Sarang Untuk Mengamankan Bola Pemain Kita Memang Harus Berani Berkelahi Untuk Memenangkan Pertandingan Ini Karena Semangat Juang Para Pemen Vietnam Memang Begitu Tinggi Insiden Kecil Tadi Terjadi Terhadap Indrianto Kita Saksikan Dalam Tayangan Lambat Nomor 17 Adalah Ludog Antuan Sunduran Tadi Dilepaskan Atau Dilakukan Oleh Kurniawan Kita Saksikan Dalam Tahing Lambat Ya Salah Jatuh Barangkali Setelah Berduel Dengan Dimas Saki Tadi Pemain Nomor Punggung 8 Nguyen Hongson Ditandu Keluar Lapangan Pertandingan Pari Husayni Sundul Tadi Oleh Swandi Agung Stebudi Masih Belum Berhasil Erie Indri Melakukan Atau Melepaskan Tendangan Tadi Masih Belum Tepat Bidang Sasaran Ini Adalah Para Pendukung Vietnam Sengaja Mengulur Waktu Namaknya Pemain Vietnam Ini Karena Sudang 1-0 Ditangkap Dengan Sempurna Oleh Penjaga Gawang Kurnia Sandi Kwandong Berbahaya Serangan Dari Vietnam Untung Tidak Akurat Kerjasama Mereka Hampir Saja Tercipta Gol Kedua Kita Saksikan Dalam Tayang Ulang Kembali Bagaimana Aples Karena Tidak Sabar Barangkali Serangan Serangan Dari Vietnam Sekarang Cukup Berbahaya Kurnia Sandi Keluar Dari Sarangnya Untuk Mengamankan Bola Yang Bergeser Ke Kiri Sundulan Dari Kurnia Masih Menyamping Di sebelah Kiri Gawang Nguyen Van Kuong 8 Yaitu Nguyen Hong Son Tenangan Bebas Untuk Indonesia Dilakukan Agung Setia Budi Ada Bima Sakti Buyung Kemudian Kurniawan Di depan Gawang Vietnam Terlalu Dalam Tadi Umpan Dari Agung Setia Budi Ini Adalah Agung Indonesia Masih Belum Putus Asa Untuk Terus Melakukan Tekanan Walaupun Sampai Saat Ini Belum Berhasil Umpan Yang Tidak Akurat Tadi Agung Setia Budi Kurniawan Yang Terpaksa Terus Terun Ke Belakang Serangan Dari Vietnam Kini Guondong Masih Sendirian Dia Sliding Tekel Dilakukan Agung Setia Budi Untuk Mengamankan Atau Ya Mengantisipasi Serangan Dari Vietnam Tadi Dan Akibatnya Kartu Kuning Diberikan Agung Setia Budi Dengan Demikian Dua Pemain Indonesia Sudah Menerima Kartu Kuning Dalam Pertandingan Ini Yang Pertama Tadi Adalah Aples Tecuari Kita Saksikan Terlambat Agung Melakukan Tackle Mengen Mengen Lagi 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 Kurang Cermat Hanya Tinggal Lima Menit Lagi Pertandingan Ini Akan Berakhir Apakah Indonesia Akan Tersinggir Dan Gagal Melaju Ke Semifinal Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Erie Rianto Inri Yang Dituju Gagal Inri Masih Ada Erie Langgaran Tadi Nampaknya Dilakukan Pemain Indonesia Santai Saja Kapten Keselusuhan Vietnam Yaitu Nguyen Man Kuong Untuk Melakukan Tendangan Bebas Ini Suandi Tadi Ada Buyung Buyung Ismu Masih Buyung Erie Rianto Lambat Serangan Dari Indonesia Wahri Usaini Yang Yang Menjabat Kapten Kesebelasan Setelah Haji Santoso Ditarik Keluar Lapangan Serangan Dari Indonesia Ah 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 Indrianto Gagal Menciptakan Goal Setelah Tendangannya Tadi Masih Menyamping Di sebelah Kanan Gawang Nguyen Van Kuong Sebab Tidak Saksikan Dalam Tayangan Lambat Ini Masih Tetap 0-1 Indonesia Tertinggal Tinggal Tiga Tiga Menit Lagi Pertandingan Baba Kedua Ini Berlangsung Serangan Dari Indonesia Tapi Bola Lebih Dekat Pada Pemain Belakang Vietnam Serangan Balik Kali Ini Dari Vietnam Pelanggan Dilakukan Agung Setiabudi Nguyen Hudang Akan Melakukan Tendangan Bebas Ini Sudah Dilakukan Arahnya Tidak Cermat Tidak Ada Pemain Lain Atau Temannya Yang Mengantisipasi Bola Wariusa Ini Tadi Pada Suandi HS Masih Suandi Aples Tecuari Gagal Aples Serangan Balik Dari Vietnam Kini Antuan Cukup Berbahaya Untuk Masih Ada Aples Sef Tipe Saja Tadi Yudi Kepada Kurnia Sandi Semakin Dekat Saja Pertandingan Ini Akan Berakhir Indonesia Masih Tertinggal 0-1 Eri Rianto Bima Sakti Masih Bima Farhiusa Ini Dibuang Dibuang Saja Tadi Oleh Nguyen Kibau Pergantian Pergantian Pemain Pemain Nomor 12 Dari Vietnam Yaitu Trin Tantan Masuk Kita Tidak Tahu Siapakah Yang Akan Digantikannya Tantan Masih Masih Cuek Saja Pemain yang Akan Digantikan Oleh Tantan Ini Ternyata Nomor 9 Yaitu Huin Kuang Kuang Serangan Dari Vietnam Kini Langgaran Dilakukan Tadi Oleh Indrianto Ya Betul Indrianto Sehingga Dia Mendapatkan Kartu Kuning Dari Wasit Jindam Rasmi Sudah Tiga Kartu Kuning Harus Diterima Oleh Para Pemain Indonesia Dalam Pertandingan Melawan Vietnam Ini Yang Pertama Tadi Aples Tecuari Agung Setiabudi Dan Baru Saja Tadi Indrianto Juga Menerima Kartu Kuning Hanya Tinggal Menunggu Waktu Saja Pertandingan Ini Akan Selesai Serangan Dari Vietnam Kini Budi Kun Cahyo Pelanggaran Dilakukan Oleh Pemain Vietnam Penangan Bebas Untuk Indonesia Di Saat Pertandingan Ini Akan Berakhir Bukan Pelanggaran Suandi Buang Saja Pemain Belakang Vietnam Lamparan Kedalam Untuk Indonesia Suandi Sudah Dilakukan Agung Agung Setiabudi Purniawan Yang Dituju Masih Purniawan Tadi Tidak Mampu Mengontrol Bola Agung Setiabudi Pelanggaran Dilakukan Terhadap Indrianto Pada Saat Detik Detik Terakhir Pertandingan Babak Kedua Ini Akan Berakhir Terlalu Melambung Pendangan Dari Fahri Usa Ini Tadi Ini Adalah Fahri Usa Ini Pertandingan Sudah Memasuki Injury Time Indonesia Masih Tertinggal 0-1 Apakah Indonesia Akan Kandas Di Babak Penyisian Gagal Lolos Ke Semifinal Serangan Dari Vietnam Kini Pertandingan Sudah Berakhir Mitra Olahraga MTV Kenyataan Pahit Harus Kita Terima Indonesia Gagal Melangkah Ke Semifinal Karena Kalah 0-1 Dari Vietnam Dan Satu-satunya Gol Tadi Diciptakan Oleh Pemain Nomor Punggung 14 Yaitu Kunyen Hudang Yang Membuskan Harapan Indonesia Untuk Melaju Ke Semifinal Vietnam Dan Thailand Wolos Memwakili Grup A Ini Untuk Semifinal Cabang Sepak Bola Sea Games Dengan Demikian Selesai Sudah Siaran Kami Dari Chiang Mai Pertandingan Antara Indonesia Melawan Vietnam Saya Tris Rawan Dan Seluruh Kerabat Kerja Di Studio Mini Ante Vedi Chiang Memang Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Kini Kita Kembali Ke Studio Untuk Mengikuti Pesan Pesan Berikut Suas Baik Jirai Sari 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 Sari